Terus berprogres, jalan tol Yogyakarta-Bawen ditargetkan rampun sepenuhnya tahun 2024 mendatang. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dalam peninjauannya pada tol ini menyampaikan pesan kepada pihak-pihak yang terkait untuk segera menyelesaikan proyek ini agar bisa selesai tepat waktu di tahun 2024 dengan tetap memerhatikan kualitasnya. Tol Jogja-Bawen sendiri total panjangnya adalah 75,82 km yang terbagi menjadi sepanjang 67,05 km di Provinsi Jawa Tengah dan sepanjang 8,77 km di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdiri atas 6 seksi, yaitu seksi satunya, Jungsien Sleman, Simpang Susun Banyu Rejo, sepanjang 8,25 km, seksi 2, Simpang Susun Banyu Rejo, Simpang Susun Borobudur, sepanjang 15,26 km, ditargetkan selesai konstruksi 2024, Seksi 3, Simpang Susun Borobudur, Simpang Susun Magelang, sepanjang 8,08 km, ditargetkan selesai konstruksi 2025, Seksi 4, Simpang Susun Magelang, Simpang Susun Temanggung, sepanjang 16,26 km, ditargetkan selesai konstruksi 2025, Seksi 5, Simpang Susun Temanggung, Simpang Susun Ambarawa, sepanjang 22,56 km, ditargetkan selesai konstruksi 2025, Seksi 6, Simpang Susun Ambarawa, sepanjang 5,21 km, ditargetkan selesai konstruksi 2024. Jalan Tol Jogja-Bawen Jalan Tol Jogja-Bawen merupakan salah satu dari proyek strategis nasional, di mana pembangunannya telah dimulai sejak 2022 awal. Dibangun untuk meningkatkan konektivitas antar daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Diberitakan bahwa total investasi untuk proyek Jalan Tol ini adalah sebesar 14,26 triliun rupiah. Untuk proyek Jalan Tol ini, Menteri Basuki menyampaikan 4 pesan kepada Badan Usaha Jalan Tol, Kontraktor, dan Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan konstruksi terkait keharusan-keharusan dalam pengerjaan proyek ini. Pertama adalah tentang kualitas. Ia meminta untuk diperhatikan kualitas jalan tolnya, di mana contoh yang baik harap ditiru dan contoh yang buruk harap dihindari. Kemudian ia juga berpesan agar biaya pelaksanaan pembangunannya bisa ditekan, jangan over-design atau over-engineering sampai mengakibatkan adanya pembekakan biaya. Ia mengharapkan sebaiknya untuk dicari opini lain dari ahli yang kompeten dahulu. Ketiga, ia berpesan untuk juga memerhatikan aspek estetika dan lingkungan dalam pembangunan jalan tol ini. Lalu pesan yang terakhir adalah kepada BUJT agar bisa merumuskan strategi percepatan sehingga seksi 1 dan 6 bisa tuntas konstruksinya tepat waktu. Pembangunan jalan tol ini dilaksanakan oleh BUJT PT Jasa Marga Jogja Bawen yang dibentuk oleh Konsorsium Pemenang Lelang. Ruas jalan tol ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Semarang Solo dan jalan tol Solo Yogyakarta International Airport Kulon Progo. Jalan tol Jogja Bawen merupakan segitiga emas Joglo Semar dan akan mendukung kawasan pariwisata di Jogjakarta seperti Candi Borobudur yang merupakan kawasan strategis pariwisata, super prioritas atau bangunan candi lainnya seperti Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko. Pemberi potensi yang besar terhadap pariwisata, dengan terbangunnya tol ini diharapkan nanti setelahnya bisa semakin menyemarakan pariwisata-pariwisata di wilayah sekitar Jogja dan Jawa Tengah serta setelah itu dapat memberi dampak positif pada perekonomian daerah itu sendiri maupun Indonesia. Selain itu, tol Jogja Bawen ini diharapkan akan meningkatkan konektivitas dan aksibilitas antar wilayah juga mendukung pengembangan wilayah yang ada di sekitarnya. Nah, jalan tol ini juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memangkas waktu tempuh perjalanan yang sebelumnya 3 jam menjadi sekitar 1,5 jam. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video spesialis konstruksi berikutnya. Salam konstruksi! Terima kasih sudah menonton video ini.